Sementara itu pemirsa Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyatakan agar pemimpin berhati-hati menyampaikan statement atau pernyataan. Hal tersebut dikatakannya saat menjadi juru kampanye terbatas calon Bupati Minahasa, Ivan Sarun Dajang, Karek Nehil Runtu. Bahkan ada pemimpin yang menyatakan Indonesia akan bubar salah-salah tahun 2030. Kita pun terkejut. Sudah dekat Indonesia mau bubar. Apa yang terjadi? Tidak ada angin, tidak ada hujan, kelambu goyang-goyang. Jadi hati-hati juga di dalam memberikan statement. Hati-hati. Bolehlah ada keinginan, bisa saja niat baik. Tapi ketika itu diucapkan secara salah, niat baik ditangkap menjadi tidak baik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.